Kemelut di maja pahit jilid sembilan. Hahaha, selayaknya aku datang tanpa disambut dan pergi tanpa diantar, eh yang saya sudah mendapatkan beras ketan. Mereka ini mempunyai beras ketan. Mari saya buatkan ketan kelapa dan gula. Ki Jebros tertawa dan tubuhnya melayang turun. Juru demang dan gajah biru segera maju dan memberi hormat dengan sembah. Ah, tidak usah menyembah. Aku adalah orang biasa saja, juru demang dan gajah biru. Kalian adalah senopati-senopati mojo pahit. Mengapa kalian berada di sini, seperti orang-orang bersembunyi bersama pasukan kalian? Juru demang menarik napas panjang. Paman, ceritanya panjang. Marilah, kami mempersilahkan paman untuk beristirahat di dalam, biar murid paman membuatkan ketan dan kita bicara dengan enak. Sekali ini Ki Jebros tidak menolak. Hal ini adalah karena dia sudah mulai tertarik akan keadaan di mojo pahit setelah dia bertemu dan bertanding melawan dua orang kakek sakti beberapa hari yang lalu. Dua orang bekas senopati mojo pahit itu bersama lima orang pembantunya lalu mengiringkan Ki Jebros dan Sulastri memasuki bangunan besar. Lampu-lampu besar dinyalakan dan Sulastri lalu berpamit pergi ke dapur untuk memasak ketan, bukan hanya beberapa genggam, melainkan banyak juga untuk hidangan mereka semua. Tentu saja beberapa orang anak buah yang biasa bertugas di dapur membantunya dan mereka ini tiada habisnya mengagumi darah itu dan bercakap-cakap dengan ramah sambil sibuk memasak ketan, memarut kelapa dan lain-lain. Setelah menghadapi ketan kelapa dan gula kelapa yang ditemani oleh minuman kopi, mereka mengelilingi meja. Kini Sulastri berkesempatan mendengarkan penuturan dua orang bekas senopati mojo pahit itu, semenjak pemberontakan Ronggolawe sampai sekarang. Kami tidak tahan menghadapi desas-desus yang ditiupkan oleh orang-orang yang tentu memusuhi kakang Mas Lembusora, kata Juru Demang menutupi ceritanya. Desas-desus itu berbahaya sekali, apalagi karena kakang Mas Lembusora. Tidak pernah membantahnya bahwa dialah yang membunuh keboa nabrang, ditusuknya dari belakang. Padahal semua orang tahu bahwa keboa nabrang mati sambduh dengan di Mas Ronggolawe. Hem, itu semua fitnah belaka, fitnah yang dilepas oleh mereka yang tidak suka kepada kakang Mas Lembusora. Oleh karena itu, melihat kakang Mas Lembusora dengan tenang saja menghadapi desas-desus fitnah itu, kami lebih dulu melarikan diri untuk mengadakan persiapan dan sewaktu-waktu kakang Mas Lembusora digempur, tentu kami akan turun tangan membelanya, gajah biru menyambung. Bagaimana andai kata berita desas-desus itu bukan fitnah melainkan kenyataan yang sebenarnya Sulastri ikut bicara. Gajah biru memandang darah ini dengan metu, terbelalak, lalu dia yang menjawab, fitnah atau bukan, jelas bahwa penyebar desas-desus menghendaki agar kakang Mas Lembusora tertimpa bencana. Dan bagi kami, baik kakang Mas Lembusora membunuh keboa nabrang atau tidak, kami tetap akan membelanya, mengapa begitu kembali Sulastri bertanya. Karena kami sudah percaya sepenuhnya akan kemuliaan budi kakang Mas Lembusora, akan kesetiaannya kepada Seng Prabu. Andai kata benar dia menikam mati keboa nabrang, hal itu tentulah dilakukan karena suatu sebab yang kuat. Bukan watak kakang Mas Lembusora yang kami kenal sebagai seorang satria utama untuk berlaku curang, ucapan gajah biru ini dikeluarkan dengan penuh keyakinan. Hahaha, ribut-ribut-ribut. Perang-perang-perang. Semua pihak tentu mempunyai pendirian dan alasan-alasan sendiri-sendiri dan ada saja yang mereka kemukakan untuk membela kebenaran masing-masing. Akan tetapi aku sudah mendengar bahwa Lembusora adalah seorang laki-laki sejati. Ki Jebros terdengar ikut pula bicara sambil minum kopinya setelah kenyang makan ketan dan gula kelapa. Desas-desus itu bukan fitnah ucapan tenang yang keluar dari mulut Sulastri itu bagaikan halilintar dan dua orang senopati mojo pahit itu, juga lima orang pembantunya, bangkit serentak, memandang wajah Sulastri penuh selidik sampai beberapa saat lamanya suasana menjadi sunyi sekali. Namun Sulastri tetap duduk tenang, lalu minum air teh dari cangkirnya. Nini Sulastri, apa artinya ucapanmu itu juru demang menuntut? Suaranya agak gemetar karena berita yang disampaikan oleh darah itu benar-benar mengejutkan hatinya. Bagaimana setiapun mereka terhadap sahabat mereka lembusora, namun tadinya tidak seorang pun di antara mereka percaya bahwa lembusora sudi melakukan kecurigaan seperti itu, membunuh keboa nabrang dari belakang. Hehehe, kalian duduklah dan dengarkan baik-baik. Muridku ini selama hidupnya tidak akan pernah mau membohong, dan apa yang diceritakan tentu benar. Aku menjamin hal itu Ki Jemros juga berkata ketika melihat semua orang bersikap tegang seperti itu juru demang sadar dan dia lalu duduk diikuti oleh semua temannya. Nini, ceritakanlah semua apa yang kau ketahui, katanya kemudian. Paman-paman sekalian, kiranya hanya aku dan dua orang lain yang menyaksikan peristiwa itu, juga Mbak Kayuku yang telah meninggal dunia, darah remaja itu memulai, aku dan Mbak Kayu bersembunyi di dalam alang-alang di tepi sungai Tambak Beras ketika terjadi pertandingan antara guruku. Adip Patirong Kualawe melawan keboa nabrang. Pertandingan yang dasyat. Bertapa hebatnya mendiang guruku itu. Akan tetapi, lawannya licik dan memancing guruku untuk bertanding di atas batu-batu di bagian sungai yang dalam. Mereka bertanding dan lawan guruku menyeret ke guruku masuk. Kedalam air yang dalam. Lawannya ternyata ahli bermain di air, maka guruku kewalahan kehabisan nafas dan dalam keadaan setengah pingsan diadisiksa dan kepalanya dibentur-benturkan ke batu kali sampai tewas. Lalu muncul senopati lembu sorat tidak membunuhnya di waktu itu, tentu sekarang aku akan mencari keboa nabrang untuk membalas dendam kematian Adipati Ronggolawe. Semua orang mendengarkan dengan sunyi dan dengan muka pucat. Malah petaka tergantung di atas kepala lembu sorat kalau begitu. Nini, lanjutkan ceritamu. Lalu bagaimana selanjutnya suara juru demang memecah kesunyian setelah sulastri menghentikan ceritanya. Senopati lembu sorat lalu meloncat pergi dan mbak kayuku yang melihat Adipati Ronggolawe tewas, lalu keluar dari tempat persembunyian kami, lari menghampiri dan menangisi jenazah Adipati itu, kemudian mbak kayu berbelapati, membunuh diri. Tak lama kemudian muncullah dua orang jahannam keparat itu. Akanku bunuh mereka karena mereka menghina jenazah mbak kayuku. Dan dua orang itu agaknya tentu tahu pula akan peristiwa pembunuhan atas diri keboa nabrang oleh senopati lembu sorat. Berak gajah biru mengebrak meja di depannya. Tidak salah lagi, pasti dua orang itu yang telah menyebar desas-desus ini Nini Sulastri, siapakah dua orang yang kau ceritakan itu juru demang bertanya. Mereka itu bernama Reksosuro dan Darumuko, tujuh orang pimpinan pasukan yang melarikan diri dari Mojopahit itu saling pandang, akan tetapi tidak ada yang mengenal nama-nama ini. Siapakah mereka itu? Kami belum pernah mengenal nama mereka, kata juru demang. Mereka adalah orang-orangnya Resi Mahapati. Karena itu, elak aku harus membunuh dua orang itu dan Resi Mahapati. Ah juru demang dan gajah biru terkejut bukan main mendengar disebutnya Resi Mahapati. Resi Mahapati itu mereka anggap sebagai seorang yang amat baik dan setia kawan, juga setia kepada Seng Prabu. Maka keduanya termenung sejenak, kemudian berkatalah juru demang kepada gajah biru. Ah dimas gajah biru, tak dapat dihilangkan lagi, kakang mas lembusora pasti terancam bahaya maut. Oleh karena itu, dimas jangan beraya lagi, kemulilah kakang mas lembusora dan bujuklah agar dia suka cepat melarikan diri ke sini sebelum bahaya menimpa dirinya. Berangkatlah sekarang juga, dimas gajah biru dan karena tugas ini amat penting maka harus Sengka sendiri yang melaksanakannya. Baiklah, kakang mas juru demang. Saya berangkat sekarang. Gajah biru lalu berpamit dari semua orang dan pergilah dia malam itu juga menuju ke Mojopahit. Sementara itu, Ki Jebros yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, tiba-tiba berkata dengan suaranya yang nyaring kepada muridnya, Lastri, besok engkau harus melanjutkan perjalanan sendiri ke puncak Gunung Bromo, menghadap kakang empu Supamanderangi, Sulastri terbelalak memandang kakek itu. Dan yang sendiri Ki Jebros menggileng kepala. Aku tinggal di sini, beristirahat dan berobat, kalau begitu aku pun tidak mau pergi, yang aku akan merawat yang memasakkan ketan untuk yang tiba-tiba Ki Jebros bangkit berdiri, matanya melotot lebar. Eh, jadi engkau mulai tidak taat lagi kepadaku, ya? Sulastri terkejut dan takut, cepat dia menyembah. Tidak, tidak, yang saya tidak berani membantah, nah, itu baru muridku yang baik. Kau harus pergi ke sana, menghadap kakang empu, kau ceritakan semua tentang dirimu, dan tentang Ronggolawe, juga katakan bahwa engkau adalah murid Ki Jebros. Selanjutnya terserah petunjuk kakang empu supamanderangi dan kau harus taat kepada eyang gurumu itu, tapi, tapi, eyang, kapan saya dapat berjumpa dengan eyang lagi? Hahaha. Kalau aku masih hidup, apa sih sukarnya bertemu dengan aku? Hidup hanya berisi pertemuan dan perpisahan, apa anehnya? Kau besok harus berangkat, sendiri besok eyang Sulastri nampak bingung. Akan tetapi saya belum mengenal jalan. Huh. Pantaskah muridku merasa takut hanya untuk melakukan perjalanan ke Gunung Bromo saja? Jangan membuat malu aku, Lastri. Kalau kau pergi ke timur, setelah memasuki daerah Kadipatan Lumajang, kau bertanya kepada siapapun, tentu tidak ada yang tidak tahu di mana letaknya pengunungan Bromo. Baik, eyang, kata Sulastri dengan sikap masih agak ragu-ragu karena memang selama ini dia tidak pernah melakukan perjalanan seorang diri. Melihat keraguan darah remaja itu, agaknya juru demang merasa kasihan. Senopati ini sudah mengenal watak-watak aneh dari orang-orang sakti seperti Ki Jemberos, akan tertapi dia pun tahu betapa jauh dan sukarnya perjalanan dari situ ke Gunung Bromo, apalagi kalau ditempuh oleh seorang darah remaja seperti Sulastri itu. Selain amat jauh dan amat berbahaya, terutama bagi seorang wanita, muda dan cantik pula. Oleh karena itu, maka terdorong oleh rasa kasihan di. Dalam hatinya, juru demang berkata tenang, harap paduka maafkan kelancangan saya. Paman. Bukan maksud saya untuk mencampuri urusan Paman dan Nini Sulastri, akan tetapi mengingat akan jauh dan sukar serta berbahayanya perjalanan dari sini ke Gunung Bromo, akan lebih amanlah kiranya kalau Nini Sulastri menyamar sebagai seorang pria, menyamar pria? Aku? Akan tetapi aku seorang wanita Sulastri membantah. Hahaha, bagus. Itulah akal bulus yang cerdik sekali. Dan kau akan menjadi seorang pemuda yang amat tampan kalau menyamar sebagai pria, Lastri, Lastri, Memang Ki Jembros ini orangnya gembira dan dia suka akan hal yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Maka mendengar usul itu hatinya menjadi gembira dan dia sudah dapat membayangkan betapa lucunya kalau muridnya itu menyamar sebagai seorang pemuda. Akan tetapi, Sulastri masih mencoba untuk membantah. Bagi darah yang biasanya bersikap wajar ini amat anehlah membayangkan bahwa dia harus berpura-pura menjadi seorang pria. Begini, Nini, Juru Demang menjelaskan dengan sabar. Amatlah berbahaya bagi seorang wanita muda untuk melakukan perjalanan sejauh itu, apalagi melalui tempat-tempat yang asing bagimu, melalui pegunungan dan hutan-hutan di mana terdapat banyak gerombolan perampok. Lebih-lebih lagi di waktu suasana kacau seperti sekarang ini, aku tidak takut Sulastri memotong cepat, matanya bersinar penuh rasa penasaran. Mengapa dia hendak ditakut-takuti? Tentu saja tidak takut, Nini. Rasa takut merupakan pantangan besar bagi seorang gagah. Akan tetapi di samping keberanian, seorang gagah harus selalu waspada dan berhati-hati. Keberanian bukanlah berarti kenekatan, melainkan tidak. Takut menghadapi bahaya demi membela kebenaran. Namun, tanpa kecerdasan kita akan mudah tertimpa malapetaka dan mengandalkan keberanian saja belumlah cukup untuk menghindarkan malapetaka. Haha, bagus, bagus Ki Jemros bertepuk tangan memuji. Maafkan saya, Paman. Bukan maksud saya untuk lancang memberi petuah kepada murid Paman. Lanjutkan, lanjutkan. Muridku ini memang keras batok kepalanya, dan baik kalau bisa menembus batok kepalanya yang keras itu agar dia mengerti. Haha, Nini Sulastri, dengan gerakanmu yang tangkas, tidak akan ada orang dapat menyangka bahwakah seorang wanita. Dan dengan dendanan pria, engkau akan dengan mudah, tanpa banyak gangguan, dapat melakukan perjalanan sampai ke Gunung Bromo dengan selamat. Sebaliknya, kalau engkau pergi dalam keadaan seperti itu saja, engkau akan menghadapi banyak sekali gangguan dan akan sia-sialah perjalananmu dan harapan Paman Jemros yang mengutus Nini pergi ke Gunung Bromo. Sulastri mulai dapat menerima nasihat itu, akan tetapi alisnya masih berkeru tanda bahwa hatinya masih penasaran dan belum puas benar. Akan tetapi dengan menyamar sebagai pria, bukankah itu berarti bahwa aku takut Paman takut atau tidak adalah urusan hati kita sendiri, dan takut atau tidak hanyalah kita sendiri yang mengetahuinya dengan jelas, bukan? Kalau kita sudah yakin bahwa tidak ada rasa takut di dalam hati kita, peduli apa dengan sangkaan orang lain? Yang penting, engkau yakin bahwa engkau menyamar bukan karena takut, melainkan untuk berhati-hati agar perjalananmu dapat lancar tanpa banyak rintangan di jalan, akan tetapi, aku tidak biasa. Jangan khawatir, Nini. Sebagai seorang darah perkasa yang sejak kecil sudah digembleng berolah yuda, gerakan-gerakanmu begitu gesit sehingga dengan sendirinya engkau sudah seperti seorang pria, maka penyamaranmu itu hanya mengenai pakaian belaka. Untuk keperluan penyamaranmu, ahli-ahli kami akan dapat mendadanimu dan kemudian melatihmu bagaimana harus bersikap sebagai seorang pria, Nini. Hahaha, kau sungguh beruntung, Lastri. Kau akan memperoleh pengalaman hebat, bayangkan saja, menjadi pria, melakukan perjalanan seorang diri, bisa mempermainkan orang yang menyangkamu betul-betul pria. Wah, kalau ada wanita yang jatuh cinta padamu, hi-hi, dan hal itu bukan mustahil karena engkau tentu akan menjadi perjaka yang genteng. Haha, tentu lucu sekali. Ah, kau beruntung. Kalau saja aku berkesempatan menyamar sebagai seorang wanita tua, hahaha, betapa seneng dan lucunya, akan kupamerkan banyak orang, hahaha. Sikap dan ucapan gurunya ini membuat Sulastri juga tertawa-tawa. Memang lucu membayangkan gurunya yang tinggi besar itu bergelung dan berpakaian seperti seorang nenek tinggi besar. Timbul kegembiraannya dan malam itu juga Sulastri dilatih seorang ahli menyamar dalam pasukan jurudemung untuk menyamar sebagai seorang pria, gurunya sendiri menjadi pangling. Dia telah merobah menjadi seorang perjaka yang tampan dan gagah, yang suaranya renyah dan sikapnya jenaka. Pada keesokan harinya, setelah menyambah dan mohon doa restu Ki Jembros, berangkatlah Sulastri seorang diri meninggalkan hutan itu menuju ke timur. Dia menolak ketika diberi kuda karena dia tidak biasa menunggang kuda, akan tetapi dia tidak menolak ketika jurudemung memberi bekal luang kepadanya. Juga buntalan gurunya berisi segala macam perabot dapur di bawahnya dan di panggulnya. Ki Jembros berdiri tegak mengikuti bayangan muridnya sampai lenyap di tikungan. Kakek ini merasa seolah-olah semangatnya terbawa oleh murid yang amat dicintainya itu. Dia menghela nafas panjang dan berkata kepada jurudemung yang berdiri di sampingnya, kalau saja dia lebih tua lima tahun, tentu dah akan ku tahan di sini untuk membantu lembu sorah. Sekarang terpaksa aku sendiri yang akan membantu dan biarlah muridku itu selamat di bromo, lapang hatiku sudah karena dia pasti aman di sana. Jurudemung terkejut dan girang sekali mendengar ucapan ini. Jadi Paman berkenan membantu kami tanyanya penuh harap, khawatir kalau-kalau dia tadi salah dengar. Hem, kalau tidak akan membantu apakah kau kira aku senang ditinggal muridku? Biarkan aku mengobati lukaku dan memulihkan tenaga, dan kelak akulah yang akan menghadapi empu tunjung petak dan tersihari murti, karena ku rasa keduanya itu kemojo pahit untuk urusan ini, untuk menghadapi lembu sorah, apa maksud paduka, Paman? Ki Jemro selalu menceritakan tentang pertemuan dan pertempuran melawan empu tunjung petak dan tersihari murti yang diundang kemojo pahit oleh Reksesuro. Juru Demung menjadi khawatir sekali, karena dia sudah mendengar akan kesaktian dua orang pendeta itu. Akan tetapi, mendapatkan bantuan seperti kakek jembel ini benar-benar membesarkan hatinya dan dia mulai mengadakan persiapan setelah mengatur dan menyediakan sebuah tempat peristirahatan untuk Ki Jemros yang akan memulihkan tenaga dan mengobati lukanya. Sebetulnya apakah yang telah terjadi di kota Raja Mojo pahit? Banyak sekali. Dalam waktu beberapa tahun akhir-akhir ini semenjak pemberontakan Ronggolawe, telah terjadi banyak hal yang mendatangkan kekeruhan di atas Kerajaan Mojo pahit. Pertama-tama dimulai dengan desas-desus tentang kematian Kebo Anabrang dalam pertandingan melawan Ronggolawe, yang didesas-desuskan bahwa Lembusora yang membunuh Kebo Anabrang dan membantu Ronggolawe secara diam-diam dalam pertandingan itu. Gedas-desus ini mendatangkan kegemparan di seluruh Mojo pahit, dan otomatis terjadi perpecahan antara yang pro dan yang kontra demung Lembusora, kekasih Seng Prabu itu. Sesungguhnya lah, Lembusora merupakan abdi terkasih dari Seng Prabu, karena semenjak mudanya Lembusora merupakan seorang di antara para senopati yang saling setia. Kesetiaan Lembusora sudah berulang kali teruji dan kepercayaan Seng Prabu kepada senopati ini adalah mutlak. Oleh karena itu, tentu saja desas-desus itu menimbulkan kegemparan besar. Hendaknya paduka ingat akan semua jasa Lembusora, Kakanda Prabu, demikian antara lain Permaisuri Diatri Buwana berkata dengan halus ketika melihat kemurungan wajah suaminya dan maklum apa yang menyebabkan Seng Prabu kelihatan duka. Seng Permaisuri juga sudah mendengar akan desas-desus itu, maka dia merasa khawatir dan cepat dia membela Lembusora dan membujuk Seng Prabu. Betapa Lembusora telah berkali-kali membela paduka dan membela Mojo pahit dengan taruhan nyawa. Bukankah Lembusora sendiri yang memimpin pasukan menghancurkan pemberontakan tuban? Dia menentang keponakannya sendiri, si Ronggolawe yang memerontak. Hal ini sudah jelas membuktikan kesetiaannya dan harap paduka tidak menjatuhkan hukuman kepada Lembusora, itulah yang menyusahkan hatiku, Adinda Tribuana, kata Seng Prabu sambil menarik napas panjang. Kalau orang lain yang melakukan perbuatan itu, tentu dengan mudah saja kuhukum dia. Akan tetapi kakang demung Lembusora? Heran sekali aku, sungguh tidak mengerti mengapa kakang Lembusora yang terkenal gagah perkasa dan sudah kukenal baik sebagai seorang jantan, dapat melakukan hal yang begitu rendah, membunuh orang secara pengecut dan keji, akan tetapi, berita ini hanya desas-desus, hanya pergunjingan belaka, belum ada buktinya, kakanda. Kalau tidak benar, mengapa kakang Lembusora dia, saja? Kalau hanya fitnah kosong tentu kakang Lembusora sudah mengamuk dan mencari penyebar fitnah. Aku sudah mengenal benar wataknya, bantah Seng Prabu. Benar atau tidak, hamba kira kakang Lembusora mempunyai alas dan yang kuat mengapa dia melakukan itu, kakanda. Dan benar atau tidak berita itu, tegakah paduka menghukum orang yang pernah melakukan kesetiaan seperti yang dia buktikan itu kepada paduka. Lupakan paduka betapa dahulu, ketika kita berdua masih sengsara melakukan perjalanan yang amat sukar, Lembusora telah menyediakan tubuhnya di sawah yang berlumpur itu untuk menjadi tempat duduk kita, ah, kakanda, terlalu banyak kalau disebutkan jasa-jasa dan pengorbanan yang dilakukan oleh kakang Lembusora. Apakah semua itu akan kita lupakan saja Seng Prabu termenung? Tentu saja dia tidak melupakan semua kebaikan Lembusora. Terutama sekali ketika dia membawa puteri di Atribuana mengungsi ke Madura, yaitu ketika kerajaan Singwasari telah jatuh. Betapa dia dan Seng puteri melakukan perjalanan yang amat sengsara dan Lembusora selalu mengawalnya dengan penuh kesetiaan, bahkan ketika mereka kehabisan tenaga dan mengasur di ladang yang becek, Lembusora terlentang di atas tanah becek dan mempersilahkan Seng Prabu dan Diah Tribuana untuk menduduki perut dan dadanya. Tentu saja aku tidak melupakannya, Adinda. Akan tetapi, mengapa dia melakukan kecurangan serendah itu, memenuh Keboa Nabrang dari belakang? Seng Prabu terkejut. Keboa Nabrang adalah seorang di antara para senopati yang setia pula. Mengapa permaisurinya mengeluarkan ucapan seperti itu? Seolah-olah membenci Keboa Nabrang? Ketika mereka bertemu pandang, Diah Tribuana menundukkan mukanya dan mengertilah Seng Prabu. Teringatlah beliau mengapa permaisurinya membenci Keboa Nabrang dan Sri Baginda menarik napas panjang. Tidak mengherankan. Keboa Nabrang adalah senopati yang mengepalai pasukan ke negeri Malayu, Bahkan senopati itulah yang ketika pulang membawa putri Malayu yang kini menjadi selirnya yang terkasih, Yaitu darapetak yang telah diberi nama Sri Indreswari, ibu dari pangeran Kologemet. Karena inilah maka permaisurinya itu membenci Keboa Nabrang. Hal ini membuat Seng Prabu termenung dan makin ruwetlah pikirannya. Demikian berhari-hari Seng Prabu Kertareja saja ya warana berwajah murung. Desas-desus makin santer dan hanya karena teringat akan jasa dan kesetiaan lembu sora saja maka Sri Agenda menahan sabar dan tidak mau bertindak, Bahkan di dalam persidangan tidak pernah menyinggung persoalan ini. Juga para ponggawa yang maklum akan kesetiaan lembu sora, Maklum pula bahwa senopati ini menjadi ponggawa terkasih oleh Sri Baginda, Tidak berani menyinggung-nyinggung persoalan desas-desus yang menghebohkan itu. Betapapun juga, Seng Prabu mengerti bahwa berita tentang dibunuhnya Keboa Nabrang oleh lembu sora itu telah menggoncangkan persatuan para pembantunya, Bahkan mempunyai sifat memecah belah karena di antara para menteri dan hulu balangnya banyak yang memihak Keboa Nabrang dan ada pula yang memihak lembu sora. Yang lebih merisaukan hati Seng Prabu adalah pengaruh-pengaruh dari para istrinya sendiri. Empat orang istrinya, kesemuanya putri-putri mendiang Seng Prabu Kertanegara, Dipimpin oleh Diah Tribuana yang menjadi permaisuri, Dan didorong oleh Diah Gayatri atau Raja Patni yang merupakan selir terkasih, Si Mahapati yang seolah-olah merupakan seorang penangkap ikan yang sengaja menumbulkan suasana keruh itu, Tentu saja tak pernah melepaskan penyelidikan dan pengamatannya terhadap lubuk yang telah dikeruhkan untuk ditangkap ikan-ikannya. Maka resi yang cerdik dan penuh ambisi ini melihat kesempatan baik selagi Seng Prabu Kertanegara jasa bingung dan merung. Kesempatan itu tidak dia sia-siakan begitu saja dan pada suatu senja dia mohon menghadap Seng Prabu di luar persidangan biasa. Karena resi Mahapati merupakan seorang pendeta yang dipercaya dan sudah seringkali memberi nasihat-nasihat yang berguna bagi Seng Prabu, Maka Seng Prabu berkenan menerimanya, apalagi karena pada saat itu Seng Prabu sedang murung dan berduka, Maka kedatangan resi Mahapati dianggap kebetulan sekali. Setelah melewati segala upacara penghormatan yang telah menjadi tradisi di waktu menghadap Raja, resi Mahapati yang cerdik itu langsung saja berkata, Harap paduka sudi mengampunkan hamba yang jating menghadap tanpa dipanggil. Hamba melihat betapa paduka berada dalam keadaan bimbang dan berduka, dan telah dua kali paduka tidak mengadakan persidangan seperti biasa. Karena hamba khawatir akan keadaan paduka, maka senja ini hamba bertindak lancang menghadap paduka untuk melihat kalau-kalau hamba dapat meringankan beban paduka. Seng Prabu menarik napas panjang. Betapa banyaknya penggawanya yang amat setia kepadanya, akan tetapi justru karena kesetiaan mereka itulah kini dia menghadapi keadaan yang sulit. Lembu Sora adalah seorang senopati yang setia, demikian pula keboa nabrang. Kini, urusan yang timbul di antara dua orang penggawa setia ini telah membuat dia menjadi pusing. Andai kata seorang di antara kedua orang penggawa itu ada yang tidak setia, betapa mudahnya mengambil keputusan. King Resi Mahapati, perlukah kiranya aku jelaskan lagi kepadamu? Kurasa kakang Resi yang arif bijaksana telah mengerti apa yang menyebabkan risaunya hatiku dan bingungnya pikiranku, kakang Resi, kata Seng Prabu. Resi Mahapati mengangguk-angguk, sesungguhnyalah bahwa hamba telah mengetahuinya, akan tetapi hamba tidak berani lancang dan mengaku pandai. Apakah kedukaan paduka ada hubungannya dengan desas-desus yang santer bertiup di seluruh kerajaan sekarang ini Seng Prabu mengangguk-angguk? Benarkah kakang Resi? Hal itulah yang membingungkan pikiranku karena aku selalu merasa ragu-ragu tindakan apakah yang harus kuambil? Akan. Tetapi yang lebih daripada itu, benarkah kakang Lembusora melakukan perbuatan yang hina dan keji itu dengan hati-hati? Resi Mahapati menjawab, menurut pendapat hamba memang demikianlah adanya karena andai kata tidak demikian, pasti Bimas Demung Lembusora akan menjadi marah sekali. Pula, kabarnya malah Bimas Lembusora telah mengakui akan kebenaran berita itu, Seng Prabu memukul telapak tangan kirinya sendiri. Sungguh aneh. Kakang Lembusora telah ku kenal benar sebagai seorang satria utama yang gagah perkasa. Bagaimana mungkin dia melakukan perbuatan keji dan rendah itu? Menurut pendapat hamba, hal itu tidaklah terlalu aneh, sinuun. Betapapun juga, ronggolawe adalah keponakannya, maka anehlah kalau seorang paman membantu keponakannya melihat keponakannya itu terbunuh oleh keboa nabrang. Akan tetapi Kakang Lembusora adalah seorang yang amat setia kepadaku. Hal itu tidak dapat disangkal pula, gusti. Akan tetapi ketika membunuh keboa nabrang, Dimas Lembusora bukan bermaksud, memerontak atau berhianat kepada paduka, melainkan karena perasaan pribadi melihat keponakannya terbunuh, Seng Prabu mengangguk-anggul, menyetujui. Kalau ku pikir-pikir, memang wawasanmu itu agaknya tepat, Kakang Resi. Akan tetapi, lalu aku harus bertindak bagaimana memang hamba akui amat sulit bagi paduka untuk mengambil tindakan. Akan tetapi hendaknya paduka ketahui bahwa banyak para ponggawa, menteri dan senopati merasa tidak puas dan penasaran karena melihat perbuatan keji dan curang dari Dimas Lembusora itu tidak mendapatkan pengadilan dan hukuman. Timbul anggapan mereka bahwa paduka seolah-olah membenarkan tindakan Lembusora membunuh keboa nabrang secara keji demikian itu. Hal ini amatlah tidak baik sinuun, habis, bagaimana baiknya, Kakang Resi Seng Prabu makin tertekan hatinya. Yang terpenting dan terutama di antara segalanya adalah nama, kehormatan, dan kedaulatan paduka agar seluruh rakyat di Mojopahit tunduk dan menjunjung tinggi paduka sebagai seorang maharaja yang arif bijaksana dan adil. Oleh karena itu, dalam hal ini seyogianya kalau paduka mengesampingkan perasaan pribadi dan bertindak seadil-adilnya terhadap Lembusora yang jelas telah melakukan dosa besar itu. Sayangnya bahwa Dimas Lembusora sendiri bersikap lengah, seolah-olah tidak menghargai paduka dan tidak terang-terangan saja menceritakan kepada paduka dan mohon kemurahan paduka. Wajah Seng Prabu mulai merah. Terbakarlah hatinya dan timbul penasaran dan tidak senangnya kepada Lembusora. Hamba merasa heran sekali bahwa beberapa ponggawa yang masih membenarkan perbuatan Lembusora itu, bahkan dua orang di antaranya, yaitu Juru Demung dan Gajah Biru telah lolos dan tidak diketahui kemana perginya, membawa pasukan yang berada di bawah asuhan mereka. Hal ini berbahaya, sinuun. Kalau Gajah Biru berhianat, masih tidak mengherankan karena dia adalah saudara seperguruan ronggolawe, akan tetapi Juru Demung, Juru Demung adalah tangan kanan kakang Lembusora Seng Prabu berkata marah. Kalau begitu biarlah sekarang juga ku bebaskan Lembusora dan kaki tangannya itu dari tugas, ku pecat mereka dengan tidak hormat Seng Prabu sudah mulai marah sekali. Disinilah nampak kecerdikan Resi Mahapati. Setelah dia berhasil membakar hati Seng Prabu, cepat dia merobah sikap. Agar perbuatannya mengeruhkan suasana itu tidak nampak bekasnya, dan agar peranannya yang amat besar dan penting itu tersembunyi demi keamanan dirinya sendiri. Ampun, Sinuun. Harap Paduka suka bersabar dan tidak menuruti kemarahan hati. Kalau Paduka mengambil tindakan yang amat tiba-tiba ini, hamba khawatir akan terjadi pemberontakan dan melihat betapa banyak sekali kawan-kawan Lembusora, maka tentu akan terjadi malapetaka melanda mojo pahit. Harap Paduka tidak terburu nafsu dan mencari kesempatan yang baik untuk menyingkirkan Lembusora dan kawan-kawannya tanpa menimbulkan huru hara dan yang akan merugikan kerajaan Paduka sendiri. Seng Prabu menarik napas panjang dan memandang kepada pendepta tua itu dengan sinar matu bersyukur. Terima kasih, Kak Kang Resi bahwa engkau telah mengingatkan aku. Memang pendapatmu benar, aku tidak akan gegabah dan terburu nafsu. Akanku pikirkan jalan terbaik untuk urusan ini. Setelah merasa berhasil meracuni hari Seri Baginda sehingga timbul rasa penasaran dan tidak senang di hati Seri Baginda terhadap Lembusora, Resi Mahapati lalu mohon diri. Hatinya gerang bukan main karena diakini merasa yakin Seri Baginda tentu tidak akan ragu-ragu lagi mengambil tindakan. Akan tetapi masih banyak yang harus diakerjakan untuk terlaksananya rencana siasatnya yang semalam telah dia atur dan rundingkan dengan selirnya terkasih yaitu Lestari. Betapa hebatnya, besar dan tingginya cita-cita Lestari, kekasihnya itu. Kalau dia sendiri hanya mengincar kedudukan patih kekasihnya itu malah mengincar kedudukan raja untuk dia dan permaisuri untuk kekasihnya itu. Bukan main. Akan tetapi, siapa tahu. Siapa tahu kalau-kalau Seng Hyang Batara Siwa akan memberkahinya sedemikian rupa sehingga cita-cita selirnya itu akan terlaksana. Dengan hati yang besar Resi Mahapati lalu mengunjungi gedung Kebo Anabrang. Langsung dia menjumpai Kebo Taruno atau Joko Taruno, putra dari mendiang Senopati Kebo Anabrang. Joko Taruno ini sudah dewasa, usianya sudah 20 tahun lebih dan seperti juga mendiang ayahnya, pemuda ini bertubuh tinggi besar, pemberani dan semenjak kecil sudah digembleng dengan ilmu-ilmu kedikdayaan. Ketika Si Mahapati mengunjungi rumah Kebo Anabrang, dia disambut oleh Joko Taruno dan dipersilakan duduk di rungan tamu dengan hormat. Kemudian dengan langsung Resi Mahapati bertanya apakah pemuda itu dan keluarganya sudah mendengar desas-desus tentang kematian ayah pemuda itu hampir 5 tahun yang lalu? Wajah pemuda yang tinggi besar itu menjadi merah, dan jelas bahwa dia menahan kemarahannya mendengar pertanyaan tentang ayahnya itu. Kami sekeluarga justru sedang risau mendengar berita itu, Paman Resi. Apakah Handika menaruh dendam atas kematian ayah Handika itu? Tentu saja. Kalau ayah tewas dalam perang, kami merasa bangga dan menganggap bahwa hal itu sudah sewajarnya bagi seorang satria yang menjadi senopati seperti mendiang ayah. Akan tetapi, kalau kematiannya seperti itu dibunuh secara curang seperti dikabarkan dalam desas-desus itu, apalagi dilakukan oleh kawan sendiri, hal itu sungguh menyakitkan hati dan bagaimanapun juga, harus kami balas. Mungkin kami bukanlah lawan dari demung lembu sora, akan tetapi kami dapat menuntut keadilan kepada Seng Prabu Resi Mahapati mengangkat tangannya dan menarik muka sungguh-sungguh untuk menutupi rasa girang di hatinya. Jangan khawatir dan jangan bertindak sunurono, orang muda. Percayalah kepada Seng Hyang Siwa yang maha adil, yang menjadi korban kejahatan. Ketahuilah bahwa aku sendiri baru saja bertemu dengan Sri Baginda di istana, dan Sri Baginda sendiri sudah mendengar akan berita itu. Sri Baginda masih berduka atas kematian Ayah Handika dan Sri Baginda sedang mencari kesempatan untuk membalas kematian Ayah Handika itu dan membasmi lembu sora. Karena itu, harapankah bersabar dan jangan melakukan tindakan sendiri karena hal itu akan mengeruhkan suasana dari Seng Prabu. Tunggu sajalah kalau saatnya tiba, tentu Andika akan berkesempatan membalas dendam dan jangan khawatir, aku sendiri pun tidak senang melihat perbuatan kejah dari lembu sora dan akulah yang akan membantumu, anggar, karena ayahmu dahulu adalah sahabat baikku. Tentu saja hati penuda itu menjadi girang dan terharu sekali, maka dia lalu menyembah dan mengaturkan terima kasihnya kepada pendeta istana yang baik hati itu. Setelah menghibur sambil menaburkan racun dendam di dalam hati pemuda itu, Hersi Mahapati lalu pulang ke gedungnya, disambut peluk cium oleh lestari, selirnya yang sudah dirindukannya itu. Di dalam pelukan wanita muda itu, Hersi Mahapati seperti biasa menceritakan segala yang telah dilakukannya selama ini dan betapa jaring-jaring yang dipasangnya untuk menangkap ikan berupa lembu sora makin diperketat dan hanya tinggal menanti saatnya saja. Dan hati lestari menjadi girang dan puas. Ayahnya adalah seorang senopati atau perwira mojopahit. Akan tetapi ayahnya tewas karena kecurangan progodik doyo, kemudian ibunya dan adiknya tewas pula oleh progodik doyo, dan dia sendiri sampai rela mengorbankan tubuh dan perasaan menjadi benda permainan dan pemuas hawa nafsu Hersi Mahapati. Dan semua itu, malah petaka yang menimpa keluarganya itu sama sekali tidak mendapat perlindungan dari mojopahit, di mana ayahnya dahulu menghambakan diri. Maka kini semua bangsawan mojopahit harus dibasmi. Caranya adalah mengadu domba di antara mereka, melalui suaminya yang cerdik itu, sampai habis barulah tidak akan sia-sia semua pengorbanannya. Hanya inilah yang menjadi isi hati lestari dan yang makin diperkuatnya dengan tindakan setiap harinya, yaitu dengan menyihir Hersi Mahapati menggunakan kecantikan wajahnya, keranuman dan kehangatan tubuhnya, dan kehalusan rayuannya. Hersi Mahapati memang amat cerdik. Dia tidak hanya berhenti di situ saja untuk menyudutkan lembu sora. Dengan amat halus dia bahkan mencari kesempatan untuk menemui lembu sora sendiri. Dan apa yang dikatakannya ketika dia bertemu dengan lembu sora? Dimas demung lembu sora, hendaknya Andika berhati-hati, katanya dengan suara mengandung kegelisahan. Keselamatan Andika terancam hebat. Lembu sora menerima berita ini dengan sikap tenang saja. Dia sudah malu akan adanya desas-desus tentang dirinya dan sebagai seorang satya, Dia siap sedia menanggung semua akibat daripada tindakannya lima tahun yang lalu. Jika kakang Hersi mempunyai sesuatu yang hendak disampaikan kepada saya, silakan. Saya tidak gentar menghadapi ancaman bahaya apapun. Memang pada hakikatnya lembu sora kurang suka kepada pendekta pemuja Batara Siwa ini, Yang dianggapnya seorang yang terlalu halus, sembunyi-sembunyi dan dia pun mendengar akan watak pendekta ini yang gila perempuan. Akan tetapi, sebagai teman sejak lama menghambakan diri kepada Mojo Pahit, dia tetap menghormatinya. Ketahuilah, Dimas demung. Saya telah bertemu dengan keluarga Kebo Anabrang, dan Joko Taruno yang termakan hatinya oleh desas-desus tentang kematian ayahnya, Bersumpah untuk membalas dendam kematian ayahnya kepada Andika. Hem, hal seperti ini sudah sewajarnya dan saya tidak akan gentar menghadapinya, Kakang Hersi Mahapati, jawaban yang tenang ini membuat Hersi Mahapati sejenak kehilangan keseimbangannya dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Akan tetapi memang dia seorang yang cerdik dan banyak akal bulusnya banyak buslihatnya. Dia teringat akan pesan dan nasihat selirnya yang tercinta bahwa untuk dapat menguasai kedudukan Mojo Pahit harus dibikin lemah dulu dan untuk membuat lemah kerajaan, para Senopati harus diadu domba lebih dulu. Teringat akan nasihat ini, dia lalu berkata dengan suara yang halus namun penuh pembelaan. Joko Taruno memang masih kanak-kanak, Adimas Demung, dan dia sih boleh tidak usah dipikirkan. Akan tetapi mengingat akan permusuhan dan kebencian antara mendiang ronggolawe dengan Patih Nambi, maka sudah pasti Joko Taruno akan minta bantuan Patih Nambi untuk menghadapi Andika. Karena itu, maka hendaknya Andika berhati-hati dan waspada, Lembusora tersenyum tenang. Kakang Rusi Mahapati, di Mojo Pahit ini, yang saya pandang dan saya hormati, yang saya junjung tinggi hanyalah Sri Baginda. Yang lain-lain saya tidak peduli dan kalau mereka hendak mengukur luasnya dada si Lembusora, boleh maju. Saya tidak menjadi gentar diam di Amersi Mahapati. Maklum bahwa ucapan ini bukan hanya kesombongan kosong belaka dan tanpa adanya campur tangan dari Seng Prabu sendiri, kiranya tidaklah akan mudah untuk menjatuhkan Senopati gemblengan ini. Benar sekali sikapmu ini, Dimas Demung andai kata benar bahwa Andika dahulu membunuh Keboa Nabrang, tentu ada. Alasannya dan karena itu tidak perlu takut terhadap mereka. Tentang Sri Baginda, saya percaya bahwa Sri Baginda akan mengingat jasa-jasa Andika dan tidak membesar-besarkan urusan ini. Dan jangan lupa, kalau sampai terjadi sesuatu, Resi Mahapati tentu akan berdiri di pihak Andika, Dimas Demung Lembusora memperjuangkan di depan Seng Baginda agar Andika tidak sampai mengalami malapetaka. Terima kasih, kakang Resi. Akan tetapi saya tidak ingin membawa orang lain dalam urusan pribadi saya. Biarpun di dalam hatinya dia tidak ingin sama sekali menerima kebaikan dan bantuan Resi itu, Namun tentu saja Lembusora tidak mungkin menolak iktikat baik orang, Maka terpaksa dia mengaturkan terima kasihnya ketika Resi Mahapati itu bermohon diri. Untuk menemui orang-orang penting yang bersangkutan dalam politik adu dombanya, Resi Mahapati tidak mempercayakan kepada orang lain, melainkan dikerjakannya sendiri. Demikian pula, dia sendirilah yang menemui Patih Nambi dan di depan Patih yang sebetulnya amat dibenci dan diirikan kedudukannya ini yang diincir untuk direbut pangkatnya, Dia bicara secara berbeda sama sekali. Kepada Patih Nambi, Resi Mahapati mengatakan bahwa Seng Prabu marah sekali kepada Lembusora yang telah membunuh Keboa Nabrang secara curang, Akan tetapi Seng Prabu yang menganggap bahwa Lembusora merupakan senopati yang paling berjasa dan paling setia kepada Seng Prabu, Maka tidak akan dihukum, melainkan akan dibebaskan dari tugasnya dan sebagai gantinya, Seng Prabu akan mengangkat Joko Taruno, putera Keboa Nabrang. Juga diceritakan bahwa Joko Taruno hendak membalas dendam kematian ayahnya, Namun maksud itu dicegahnya karena kalau hal itu dicegahnya karena kalau hal itu dilaksanakan di luar Kehendak Seng Prabu, Maka tentu akan terjadi perang saudara. Tidak ada lain jalan, Resi Mahapati membakar hati Patih Nambi. Hanya Andika saja yang dapat membereskan si Lembusora itu, Karena dipilihnya Andika sebagai patih oleh Seng Prabu, dan bukan Lembusora, Membuktikan bahwa Seng Prabu lebih sayang kepada Andika daripada kepada Lembusora. Kalau Andika yang menghadap Sri Baginda untuk menjalankan tugas menangkap dan menghukum itu, Tentu Seng Prabu tidak akan keberatan, terpikat Patih Nambi oleh cerita Resi Mahapati yang memang pandai bicara itu. Segera dia menghubungi Joko Taruno, kemudian mempersiapkan orang-orangnya, Yaitu mereka yang berfihak kepada Darapetak dan Pangeran Kologemet, Kemudian Patih Nambi pergi menghadapi Seng Prabu. Dengan tegas Patih Nambi mengemukakan bahwa semua Menteri dan Senopati mengambil keputusan untuk mohon perkenan Sri Baginda Untuk menghukum Lembusora yang telah membunuh Keboa Nabrang secara keji dan curang. Demi keselamatan negara dan agar tidak sampai terjadi pemberontakan karena rasa penasaran di dalam hati para Senopati, Maka demi keadilan pula, hamba mohon agar paduka mengijankan hamba pergi menangkap dan menjatuhkan hukuman mati kepada Lembusora. Patih Nambi, Seng Prabu berkata dengan suara berduka, Apakah engkau lupa betapa besar jasanya Lembusora kepada kerajaan? Bagaimana hati kami dapat tega membiarkan dia terhukum mati? Nambi menyembah dengan himat. Hamba mengerti, sinuun. Hamba sendiri amat kagum dan suka kepada kakang demung Lembusora yang hamba anggap sebagai guru hamba sendiri. Akan tetapi, hamba mengajukan permohonan ini sama sekali bukan karena perasaan pribadi hamba. Hamba tetap sayang dan menghormat kepada kakang Lembusora. Akan tetapi hamba lebih mementingkan keselamatan negara, karena kalau hanya menuruti perasaan pribadi dan membiarkan kakang Lembusora tidak terhukum, hal ini akan mengurangi kewibawaan paduka dan tentu akan timbul anggapan bahwa paduka kurang adil. Hal itu berbahaya sekali, Gusti. Seng Prabu Kerta Reja samaklum akan kebijaksanaan patih Nambi, maka dia pun percaya sepenuhnya bahwa apa yang terucapkan oleh mulut patihnya itu adalah suara yang murni dari hati patih Nambi. Maka makin sedihlah hatinya dan akhirnya Seng Prabu berkata, telah kupikirkan masak-masak dan telah kuputuskan patih Nambi. Memang Lembusora telah berdosa dan untuk itu dia harus ditangkap kakang Lembusora, akan tetapi jangan dihukum mati. Dia harus dihukum buang, yaitu dibuang ketulembang. Nah, inilah keputusan kami, disaksikan oleh para menteri. Mendengar putusan Seng Prabu itu, patih Nambi lalu mengadakan persiapan dan dan merundingkannya dengan para penggawa dan senopati lainnya, karena tugas mengangkap Lembusora bukanlah merupakan tugas yang remeh. Sementara itu, Resi Mahapati yang mendengarkan keputusan Seng Prabu ini, merasa kecewa. Kalau hanya dihukum buang saja, Lembusora kelak masih merupakan bahaya besar dan perintang dari cita-citanya. Juga Lestari tidak puas dan membujuk Seng Resi untuk mencari akal agar Lembusora dapat membinasakan. Seng Resi Mahapati lalu cepat-cepat mengutus seorang kepercayaannya untuk pergi menghadap senopati Lembusora dengan diam-diam. Pesuruh atau utusan itu disuruh mengabarkan kepada Lembusora bahwa patih Nambi bersama Joko Taruno sedang mempersiapkan pasukan untuk menangkap Lembusora sebagai seorang pengkhianat, dan hal ini disetujui oleh Seng Prabu. Dan Resi Mahapati berpesan. Agar Lembusora melarikan sesuatu. Dialah yang akan memperjuangkan kehadapan Seng Prabu agar Lembusora diampuni. Mendengar berita ini, Lembusora menjadi berduka sekali. Dia tidak takut menghadapi ancaman Nambi dan Joko Taruno, akan tetapi merasa berduka mengapa Seng Prabu telah memberi izin kepada dua orang itu untuk bertindak sendiri. Mengapa tidak Seng Prabu saja yang memanggilnya? Kalau demikian halnya, dia tentu akan menghadap dan menyerah tanpa perlawanan apapun. Akan tetapi diserbu oleh Nambi dan Joko Taruno. Dia tidak mungkin mau menyerah. Mendengar nasihat Resi Mahapati, Lembusora merasa setuju karena kalau dia melawan penangkapan itu, berarti dia memberontak dan hal ini dia sama sekali tidak menghendakinya. Memberontak terhadap Mojo Pahit. Dalam mimpi pun tak pernah terpikirkan hal ini olehnya. Karena dia memang telah mengungsikan keluarganya semenjak ada desas-desus, dan kini setelah mendengar nasihat Resi Mahapati dan dia didatangi pula Gajah Biru yang menjadi sahabat baik dan pembantunya yang setia, akhirnya Lembusora lolos dari Mojo Pahit dan pergi bersembunyi di dalam hutan di tempat persembunyian Juru Demung, Gajah Biru dan teman-teman lain serta pasukan mereka.